Jerman menanggapi seruan Ukraina untuk menambah bantuan pertanian udara dan mengerahkan bantuan dari sekutu lainnya. Namun hampir tidak ada negara lain yang mengikuti jejak Berlin. Jerman sejauh ini menjanjikan 3 dari 11 baterai Patriot yang mereka miliki. Selain itu juga lebih dari 50 sistem pertanian udara jarak pendek Gepak. Juga rudal udara ke udara yang mampu melawan hujan, rudal balistik, bom, dan drone yang menghantam kota-kota dan daerah kritis di Ukraina. Selama berminggu-minggu politisi senior Jerman telah bersandar pada sekutu untuk menindaklanjuti komitmen mereka. Yakni dengan memberikan baterai pertahanan udara dan rudal Patriot ke Ukraina. Menteri luar negeri Jerman Annelia Baerbock mengatakan mengirim lebih banyak sistem Patriot adalah prioritas mutlak. Hal itu disampaikan Baerbock saat berkunjung ke Kiev pada selasa 21 Mei 2024. Saat itu dia mengatakan Berlin telah membantu mengumpulkan 1 miliar euro untuk mendukung perlindungan udara Ukraina atau sekitar 17 triliun rupiah. Namun tanggapan dari negara-negara lain tidak begitu baik. Jerman telah menghabiskan waktu sebulan terakhir untuk membicarakan inisiatif tindakan segera terhadap pertahanan udara. Namun menurut dua sumber yang dikutip politiko, negara-negara mitra tidak bersedia mengirimkan baterai yang sangat dibutuhkan ke Ukraina. Inisiatif Jerman juga mencakup alternatif seperti sistem pertahanan udara SAMPT, NASAMS, HAWK, IRIS-T atau S-300. Tetapi Patriot yang dikembangkan Reteon dinilai yang paling efektif melawan serangan. Selain itu, pasukan Ukraina sudah dilatih untuk menggunakan sistem tersebut. Sekretaris Jenderal NATO, Jens Tottenberg mengatakan sebenarnya ada sistem yang dapat disediakan untuk Ukraina. Namun mengkoordinasikan cara menyerahkan senjata tersebut ke tangan Kiev tidaklah mudah. Salah satu penyebab enggaknya negara lain mengirimkan Patriot ke Ukraina adalah tidak ada kepemimpinan Eropa. Hal itu disampaikan di Collins, mantan kepala staf di Kementerian Pertahanan Jerman dan sekarang menjadi peneliti di lembaga Tintang Cepa. Menurutnya tidak ada persatuan di antara aktor-aktor utama. Namun sekarang ada perasaan lega karena Amerika sudah kembali melakukan pengiriman bantuan. Meskipun tidak banyak sistem rudal yang dikirim ke wilayah Eropa Timur tersebut, banyak negara yang memberikan janji lebih kecil. Kementerian Pertahanan Jerman mengatakan Belgia, Denmark, Norwegia, Kanada, dan Belanda telah memberikan komitmen pendanaan. Sementara Perancis, Sepanyol, Rumania, Lituania, Belgia, Amerika Serikat, dan Inggris berjanji akan memberikan bantuan material dan roket. Latvia juga ingin bergabung dalam program ini. Salah satu alasan keengganan mengirim Patriot adalah harganya yang mahal yaitu sekitar 1 miliar dolar Amerika atau sekitar 16 triliun rupiah per unit. Dan setiap rudal pencegat yang ditembakkan memerlukan biaya jutaan dolar Amerika. Terlebih lagi negara-negara ini tidak bersedia menerima pukulan terhadap pertahanan udara mereka sendiri karena mengirimnya ke Ukraina. Fabian Hoffman, peneliti yang bekerja pada teknologi rudal di Universitas Oslo mengatakan, Jerman telah mengalami kesenjangan kemampuan sangat besar karena dukungannya terhadap Ukraina. Menurutnya, waktu pemesanan baterai Patriot juga semakin lama. Dari negara-negara Eropa lainnya yang memiliki baterai Patriot, Spanyol dan Yunani sejauh ini menolak untuk menyerahkan sistem mereka. Meskipun Madrid mengirimkan rudal, Polandia yang merupakan saluran penting pengiriman senjata ke Ukraina juga menolak menyumbangkan salah satu unit miliknya. Perdana Menteri Polandia Donald Tux menegaskan tidak ada bantuan tambahan. Rumania yang juga berbatasan dengan Ukraina telah diminta oleh Presiden Amerika Joy Biden untuk mengambil tindakan tersebut. Presiden Rumania Klaus Iohanis mengatakan pihaknya harus membahas hal ini dengan Dewan Pertahanan Tertinggi. Mereka akan melihat apa yang bisa ditawarkan dan apa yang bisa didapatkan sebagai imbalannya. Karena meninggalkan Rumania tanpa pertahanan udara adalah hal yang tidak dapat diterima. Swiss yang netral memiliki 5 baterai Patriot dalam pesanan, namun sejauh ini belum memberikan sinyal pihaknya siap mengirimkan sistem tersebut. Masalahnya adalah negara-negara itu lambat dalam mengajukan pesanan pengganti. Diperkirakan memakan waktu lebih dari 2 tahun, sementara mereka menginginkan pengganti one by one dari negara NATO. Salah satu perbaikan yang mungkin dilakukan adalah negara-negara yang memiliki Patriot harus menyerahkan tempat antrean mereka ke negara-negara yang bersedia menyumbangkan sistem ke Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!